Pemirsa Presiden Joko Widodo sudah mendapatkan laporan penyebab terjadi kecelakaan pesawat Hercules di Papua akibat cuaca buruk. Namun menurut Presiden apapun yang menjadi penyebab terjadi kecelakaan, TNI Kata Udara harus selalu mengawasi perawatan pesawat mereka. Sementara itu Wakil Presiden Yusuf Kala meminta masyarakat bersabar menunggu hasil investigasi penyebab pasti kecelakaan pesawat Hercules tersebut. Dari Kepala Staff, Angkatan Udara, bahwa kecelakaan itu bukan karena pertama cuaca dan memang keadaan alam di sana yang penuh dengan gunung dan perbukitan tinggi. Tetapi sekali lagi apapun yang namanya pemeliharaan, maintenance, pesawat-pesawat memang harus selalu dijaga, selalu diawasi. Dan yang paling penting dilihat lagi tidak hanya masalah kecelakaan yang diwamenah untuk semua yang berkaitan dengan pesawat-pesawat TNI maupun Polri. Itu harus dilihat akar dari masalah itu apa. Sudah dijelaskan berkali-kali oleh Pak KSAU dan WakASAU, ia lagi diteliti ke masalahnya, apakah manusianya, apakah pesawatnya, cuacanya, kita tunggu aja. Itu pesawat begitu bisa tahan 50 tahun, selama di refit, refit roti. Jadi yang di Malang itu ada 50 tahun, tapi semuanya sudah diganti, mesinnya, macam-macam. Sama dengan ini, ini kan memang umurnya apa, tapi perlataan lainnya diganti, pesawat selalu begitu, pesawat apa saja selalu, ya kita tidak tahu, tunggu aja. Pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dari Bandara Timika, tujuan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, jatuh dan menabrak Gunung Tugima, Kabupaten Jayawijaya, Papua kemarin. Pesawat yang mengangkut 13 kru ini jatuh saat akan mendarat di Bandara Wamena, Jayawijaya. Seluruh kru pesawat tewas dalam insiden ini. Sebelumnya, pesawat dikabarkan hilang kontak dengan menara pemantau di Bandara Wamena pada pukul 6 lewat 9 waktu Indonesia Timur. Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 2 TNI Angkatan Udara Marsda TNI Umar Sukeng Haryono mengatakan, pesawat tengah melaksanakan misi penerbangan latihan navigasi dan dukungan logistik pemerintah daerah di wilayah Papua. Sampai jumpa di video selanjutnya.